Intro Alhamdulillah ya Allah Hari ini saya mendapatkan rejeki yang lebih Mudah-mudahan ini bisa untuk membayar SPP sendiri Untuk tiga bulan ke depan Alhamdulillah ya Allah Juga bakal cari duit buat kita makan Jangan diam aja di rumah dong pak Maafin bapak bu Dua hari ini memang asma bapak kambung Jadi bapak tidak bisa cari uang Sebagai kernet angkot Maafin bapak ibu Iya ibu juga tahu pak Bapak itu penyakit asma Makanya bapak itu juga Ya Allah Jangan di jalanan pak Bapak Kasih betulnya keluarga ibu Jadi sapal Atau di pabrik Atau di kantor Pokoknya bapak itu harus kerja 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 Kita berumah Hai pak Astaghfirullah Ibu sabar bu Apa aku berikan saja uang itu kepada mereka ya Baiklah Bapak akan keluar Doain bapak biar bapak kuat Dan mendapat rezeki yang banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk pak Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita Di Wisata Atian TV Masih bersama saya Submansur Kita bersyukur kepada Allah dikasih ini acara Alhamdulillah Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu alternatif Buat kita belajar dan mengajar Menutup ilmu Dan kemudian bisa men-share lagi Dan mengikuti apa yang diajarkan Untuk mendapatkan rezeki Allah SWT Pada pagi hari ini saya ingin menyentil Ya beberapa Sahabat-sahabat kita Yang salah dalam mendidik dia punya anak Dan saya juga ingin mengingatkan para Saudara semua yang barangkali dulu sempat salah Menerima pengajaran dari orang-orang tua yang Tidak mengerti Tentang bagaimana mengutamakan orang lain Masih ingat dulu ketika kita SD misalkan Ada kalimat yang kelihatannya sederhana Tapi pada akhirnya nanti di masa tuanya Akan mempengaruhi banyak hal terhadap Psikologi dari seorang anak Orang tua ada yang mengatakan seperti ini ke anaknya Nanti jangan makan di depan orangnya Kalau orangnya minta Gitu Coba bayangkan Dan bandingkan dengan kalimat yang seperti ini Kalau kamu makan Nanti cari ya teman kamu yang gak bisa makan Kamu kasih dia Nah beda kan Nah inilah yang kita pelajari pada hari ini Pemirsa setiap-siap kita akan membahas Ithar ya Bagaimana kita mementingkan orang lain Yang kita ambil dari surah Al-Hashr Surah ke-59 ayat yang ke-9 Insya Allah kita sama-sama mengikuti dulu Apa namanya Khataman Quran dari Syaih Muhammad Dan tadi sudah diantar Dengan fiti yang mudah-mudahan membuka sedikit Pawasan dan pengertian saudara Tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Silahkan A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Inilah yang ada di sini Kamu setahat Bahu Bala Kalul Ata'at Entahat Bala A'udhu Billah Anakon Bala 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 lana mahi kala innahu yaqulu innaha bakaratu lafaridu wala bikrun awanun bayi nadalik awanun bayi nadalika fa fa'alu ma tu'marun sodakallahul adzim saudara Alhamdulillah masih bersama kami eh mudah-mudahan sudah dengan Alquran di tangan dibuka surah Al-Hashar surah ke-59 ayat tapi kita baca dulu dari mulai ayat yang ke-7 ya nanti disini ada pembahasan dari Allah bahwa harta itu memang harus bergulir diantara kita semua ya untuk orang-orang di sekitar kita merasakan apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain nah di ujung ayat yang saya baca nanti akan ada kalimat uyuk siruna ala anfusiim walauka nabihim khasasa nah ini ini akan kita pelajari bagaimana kita kemudian mementingkan orang lain walauka nabihim khasasa walaupun kita dalam keadaan yang sempit susah dan tiada siap ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim maafaa allahu ala rasulihi min a perch murah فلله وللرسول فلله وللرسول ولذبا واما ساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادكون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةً وَمَنْ يُوْكَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Surah Al-Hashr Ayat 7, 8, dan 9 Di ayat 8 ya pemirsa Tapi kita tidak bahas hari ini Sekedar bocoran saja kepada saudara Pada kali ada yang mengatakan bahwa Enggak boleh tuh berharap sesuatu dari Allah Ini ayatnya Ayat ke-8 dari Surah Al-Hashr Yang mengatakan kepada kita semua bahwa Boleh kita berharap keutamaan dari Allah Sebab Allah mengatakan يَبْتَغُونَ فَطْلًا مِّنَ اللَّهِ Mereka mencari keutamaan-keutamaan dari sisi Allah وَرِضْوَانَ Dan juga keredoannya Baik, kita akan sambung lagi InsyaAllah setelah yang berikut ini